Sejumlah prajidik rebas telah menekuni pekerjaannya sejak puluhan tahun silam. Salah satunya Solihin. Di usianya yang menginjak 70 tahun, warga desa Cipelem ini menjadikan membuat cangkul sebagai mata pencarian utama. Keahlian ini ia dapat dari sang orang tua. Selain cangkul, Solihin juga membuat alat pertanian lain seperti sabit dan parang. Usaha ini telah ia jalani sejak tahun 70-an. Para pembeli, sebagian besar para pemilik toko peralatan pertanian. Satu cangkul buatan Solihin dijual seharga 250 hingga 300 ribu rupiah. Selain membuat baru, ia juga melayani servis cangkul. Kenapa nggak bikin baru aja? Pahal. Pahal. Berapa aku asingin baru sekarang? 300. Oh, 300. Kalau servis berapa biaya? 350. Usaha rumahan Solihin bisa menghasilkan 4 sampai 6 cangkul per hari. Kini, ia memiliki sekitar 12 karyawan. Omsetnya, setiap bulan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Upsetnya. Upsetnya, setiap bulan. Omsetnya. Selamat menikmati